Madu Rukiya Giyo ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga dan juga madu Rukiya Giyo ini sudah didoakan oleh pala ulama dan habaib dan dibacakan burdah maulid rotib alhadad serta didoakan ribuan jemaah yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan hasilnya juga sangat banyak yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet dan untuk penyakit medis seperti struk, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, males beribadah, anak nakal dan lain-lain Rasulullah SAW bersabda, aku menganjurkan atas kalian dua obat madu dan Al-Quran hadis Imam Bukhari Muslim, jika ingin memesan madu Rukiya Giyo hubungi nomor admin 0813 332 2776 dan hasil dari penjualan madu Rukiya Giyo ini juga disumbangkan untuk pembangunan masjid Torikul Jannah dan pondok pesantren Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid Torikul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225 Bank BRI 0516 0103 2763 504 Bank Mandiri 144 0575 71111 Atas nama Muhyiddrisul Marbawi Yayasan Gus Idris Almarbawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa bihin nasta'in wa ala umur luna wa dinama ba'duh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk saya capek ini jalannya ke atas ya sahabat dari bawah tadi kita mendengar ada salah satu korban korban pencabulan dari sisi Karangkobar ini ya itu seorang istrinya orang sahabat dicabulin untuk memuaskan hasratnya si siapa Karangkobar ini jadi suaminya itu dia itu seorang TKW eh TKW atau apa gitu pokoknya dia kerja merantau di luar negeri terus istrinya ini malah selingkuh dan kabar yang saya dengar itu yang saya lihat dikasih uang oleh si Karangkobar isap maja apa bedanya dengan wanita malam sahabat yang dibayar untuk begituan kan enggak bagus sekali ya ya mungkin kita agak maju aja sahabat ya ya mungkin agak maju saya mau menuju ke gunung yang nggak misalnya prasam yang tinggi Al-Fatihah 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 kameramennya takut sahabat kita harus tetap bawa happy jangan tegang masjidin ya siap-siap tapi emang bener di sebelah sana saya ada sirullah setullah sifatullah wujudullah Bismillahirrahmanirrahim Hai la ilaha Allah kalian mahluk hadir Hai 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 jangan berani cuman ganggu dasar kalian tunjukkan existensi kalian ini ada yang merespon Mas Bidin Alhamdulillah hadir ayo jangan beraninya cuman menunjukkan suara masih banyak yang pengen ngeliat kalian tunjukkan kalau kalian berani cepat bismillahirrahmanirrahim Allah setullah sifatullah wujudullah la ilaha Allah wujud yuk kalian wujud disini yuk bismillah nah ini usil ini jenis setiap tempat pasti ada pohonnya tapi nggak mungkin sampai jahil gini berani jahil sama saya tuh sampai segininya nggak mungkin kalau ini bukan seruan sahabat ya ayo yuk Hai bismillahirrahmanirrahim sirullah jatullah sifatullah wujudullah la ilaha Allah wujud Ayo jangan beraninya cuman ganggu kalian cepat tunjukkan asistensi kalian kalau kalian berani maju misi yang mundur apa-apa kameranya ngeliat apa kayak kuntilanak gitu ya kalau misalnya ini kata orang dulu ya sahabat kalau ketemu kuntilanak merah atau pocong apa gitu tangannya dikiniin karena disini tuh apalagi disini terus di hubungan-hubung gini itu tempatnya cincin bisa masuk bismillah masih mau lihat lagi enggak hantunya sahabat siapa tahu mereka mau wujudkan tadi ada sudah ada satu yang bisa mewujudkan ya entah itu eh kalau saya memang seperti kuntilanak merah ya tapi saya ingin ini masih kurang ada yang kurang ada satu sosok yang menurut saya itu luar biasa bentuknya itu yang saya ingin sahabat-sahabat juga bisa untuk melihat ya sahabat ya bismillah ikutin saya sahabat ya yang ada makhluk wujud yang ada di sekitar saya makhluk wujud kalian hai 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 jodh Hai komplitnya Mas Rianjo ah Rindin ya ini udah memang banyak berdatangan tapi mereka nggak berani mewujudkan diri nih lampunya digelapin apa setelah sendiri ini ada yang ada di atas pohon tadi udah nggak ada tapi ya Hai ada yang nantang disana sobat lihat nggak itu disitu tuh Hai nah sebelahnya sampai Mas coba Mas kelihatan nggak itu Astaga berlindung apa mes apa-apa banget apa kayak ada hitam-hitam itu loh hitam-hitam tampekat kopi tampekat besok coba saya bakal lebih serius lagi sebetul nih pohonnya serem di sini ada sebuah siluman ya eh 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 sahabat-sahabat bantu doa supaya mereka mau wujudkan untuk orang yang bisa melihat ya nanti coba lihat apa yang ada di samping saya ini komen sahabat yang bisa melihat Hai komen kalau jawabannya ini benar jadi hebat dapat hai 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 apa ini sahabat coba mesbidin bisa ngeliat enggak apa yang di samping saya kalau yang saya rasakan itu ada sok-sok makhluk besar itu besar bertaring beliur dan serem lah pokoknya apa yang ada di sebelah saya ini ini rajanya yang yang apa ya yang terkuatlah di samping saya ini Hai bisa tunjukkan enggak apa komen bentuknya seperti apa ciri-cirinya seperti apa coba zaman lihat bayangkan apa yang sebelah saya ya beda dengan halusinasi kalau halusinasi kita kita membayangkan ini kita merem kita langsung seperti ada di sini sahabat sampai nanti seperti ada di sini melihat apa yang ada di sebelah saya seperti itu eh saya percelas lagi ya sahabat-sahabat fokus terus sahabat udah ada yang bisa ngeliat enggak udah mungkin cukup ya gimana mas sahabat-sahabat komennya udah ya kita nanti lihat aja saya kepadin apa itu sahabat-sahabat kita ya mengamuk mereka sahabat ya wujud kalian wujud Hai jangan beraninya cuman ganggu doang Hai berani mereka sahabat kita lanjut aja perjalanannya kayaknya udah mulai ngeri ya mas gudin ya ya mereka nggak terima sepertinya ya mungkin itu aja sahabatnya kita langsung ke channel kita perjalanan ini doain kita selamat doain enggak kenapa-kenapa ya bismillah ya mungkin saya akhiri semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh